Terharu Prabowo Subianto sampaikan amanah bijak ke Paula Verhoeven setelah dicurangi oleh Baim Wong dalam berumah tangga. Bukan hanya itu Prabowo Subianto ajeri arti kesetiaan ke Baim Wong setelah bertindak semena-mena terhadap istri. Selain itu ceraikan Paula Verhoeven, Baim Wong dianggap tak pecus mengurus anak, Yanti merasa sedih. Diketahui sejak memutuskan untuk bercerai dari Paula Verhoeven, Baim Wong kini banjir hujatan. Pengasuh anak Paula Verhoeven, Yanti pun mengungkapkan kesedihannya. Menurut pengasuh anak Paula Verhoeven, publik tidak mengetahui yang sebenarnya soalkah diupan rumah tangga Baim Wong. Alhasil pengasuh anak Paula Verhoeven, Yanti mengaku kasihan melihat bosnya, Baim Wong panen hujatan sejak mengajukan cerai talak ke istri. Terlebih, Baim Wong di tuding tidak becus dalam mengurus kedua putranya. Sebab menurutnya, banyak orang tidak mengetahui kenyataan dari rumah tangga Baim Wong. Sedih banget ngelihat keadaan kayak gini, apalagi lihat bapaknya ya, kata Yanti sambil meneteskan air mata, dikutip dari kanal Youtube Sileter CTI, Senin, 25 November 2024. Ya sedih sih kalau dengar atau baca berita atau baca komennya kayaknya bapak itu jelek banget sebagai orang tua. Dikiranya nggak bisa ngurus anak dan lainnya. Kan mereka nggak tahu yang terjadi di dalam kayak apa, bebernya lagi. Yanti mengungkapkan bosnya itu sudah maksimal memberikan yang terbaik untuk anaknya dari pernikahan bersama Paula Verhoeven. Bahkan, Baim juga tak membatasi Paula jika ingin bertemu anak. Maksudnya bapak sudah semaksimal mungkin udah ngasih terbaik untuk anak-anaknya. Kaka aja kalau tidur nggak mau jauh dari bapak. Ibu Juga kalau mau ketemu tinggal ke kantor kapan aja nggak dibatasin. Ya ucap Yanti lagi. Lebih lanjut, pengasuh anak Paula Verhoeven ini juga kembali membela Baim Wong yang dinilai selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tetap menyayangi ibu meskipun mereka dalam proses cerai. Udah dikasih pengertian juga. Kita tuh juga nggak kurang loh kasih tahu ke anak-anak harus sayang mama, itu hampir tiap hari kita ngasih tahu. Nggak cuma bapaknya, nggak cuma susternya. Orang di sekelilnya juga ngasih tahu tuturnya. Oleh karena itu, Yanti begitu sedih mengetahui Baim Wong menerima banyak hujatan dari netizen sejak mencerai talak istrinya, Paula Verhoeven. Bapak tuh hatinya seluas samudra deh, baik banget. Alah nggak tidur, bapak orang baik dan tetap jadi orang baik. Tidak usah mendengarkan orang yang memaki bapak, nggak usah baca komen yang nggak penting. Fokus sama anak-anak aja. Saya saksinya bapak nggak seperti yang diomongin orang-orang. Eh pungkasnya. Baim Wong memberikan 43 bukti soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, di sidang cerai pada 20 November 2024. Bukti-bukti yang dibawa oleh Baim Wong diantaranya, chat, rekaman, dan berbagai dokumen lain diduga aib dari Paula Verhoeven. Pihak Paula Verhoeven memberikan kritik terkait bukti yang dibawa oleh Baim Wong diantaranya.